lahap sekali bosku makan ampas ketela ya nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara penyajiannya simak video ini halo sahabat gerasi bertani assalamualaikum semoga teman-teman semua pada sehat walafiat dan dimurahkan rizkinya ya hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menyajikan ampas ketela untuk dikasihkan ke kambing biar lahap makannya ya nah ini kita kasih garam ya 1-2 genggam saja cukup lalu kita tambahkan air biar bau khas ampas ketela itu keluar ya dan ini nanti akan menambah nafsu makan dari kambing akan semakin jadi menjadi nah seperti ini kawanku jadi ini nanti baunya itu seperti baru itu ampas baru biasanya juga kami campuri polar ya atau kalau nggak ada polar ya pakai dedak gitu tapi ini khusus original saja kawanku untuk menghemat biaya harian nah ini hanya ampas dicampur dengan garam saja nah ini memang lumayan hemat tapi kalau mau pengen gemuk lagi ya tambah polar atau tambah konsentrat ya campur dengan ampas seperti ini tadinya di pari jawa tengah di tempat tengkola harga ampas ketela itu berkarung Rp35.000 kawanku tapi kalau beli langsung di pabriknya bisa jadi lebih murah kisaran Rp25.000 tergantung musim panen raya ketela ya paling tidak masih di kisaran Rp25.000 ya tergantung situasi pemanenan ketela nah jadi kalau panen raya ketela itu lagi ramai-ramainya maka ampas ketela akan lebih murah ya tapi kalau pas musim kemarau jarang panen ketela maka harga ampas ketela itu berlaku-laku mahal lihat bosku ini makanan tambahan kalau pagi hari tadi saya kasih rumput odot siang dikasih bapak saya tadi apa rambanan-rambanan itu kayak daun ketela atau godong nongko atau daun hangka nah ini bandutannya kawanku yang kemarin sudah laku Rp4.000.000 ini yang putih ini kawanku nah yang ini yang hamil tua saya kasih sedikit saja tuh hanya sedikit saja kalau pas hamil takutnya ada apa-apa nanti ya kalau kegemukan nah ini bandutan juga yang sudah laku juga kawanku kalau tipe bandutan ini teman-teman itu makannya sedikit 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 tapi terus tidak langsung lahap menyam 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 jadi karakteristik kambing itu beda-beda ya ada yang minum itu sekali langsung banyak ada yang sedikit 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 tapi terus gitu sedikit nanti sudah nanti minta lagi ya gitu memang harus tahu karakteristik masing-masing kambing jadi begini ya nggak bisa jadi sama ratakan mahluk hidup ya jadikan beda-beda itu karakteristiknya jadi ini kawanku hamil tua kambingnya bisa dilihat perutnya tuh jenis jawa randu nah ini bandutan sudah mau habis tuh kalau habis nanti ya sudah cukup ya tuh malah habis ini ini masih perawan Oh habis tinggung tinggung habis kawan habis-habis nah untuk nanti menjelang manggrib nanti dikasih bronggol ketela bronggol ketela itu teman-teman langsung digiling lalu dikeringkan jadi di pari jawa tangga itu banyak ya seperti itu nah ini habis juga kalau bulunggol ketela itu nanti untuk camilan ya biar ada camil-camil itu kalau malam hari nah habis tinggung oke kawanku itu tadi ya berbagi pengalaman bagaimana cara menyajidan comboran ampas ketela untuk kambing sapi maupun domba sama aja kalau tempat saya seperti itu bisa ditambah polar bisa ditambah konsentrat dan garam atau original saja ampas ketela saja nah jadi gitu kawan-kawan oke kawan-kawan terima kasih telah menonton video ini tunggu video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kerasi bertani inspirasi bertani